Pemirsa kehebohan anak-anak muda beradu gaya di kawasan duku atas bertajuk Cita Yom Fashion Week menarik perhatian semua kalangan. Bahkan fenomena Cita Yom Fashion Week pun didaftarkan oleh artis Baimuong Kehaki. Hal ini menuai hujatan netizen untuk Baimuong. Pesone Cita Yom Fashion Week di kawasan duku atas Jakarta Pusat belum memudar, bahkan semakin memancar. Perkumpulan anak-anak muda dari wilayah pendukung ibu kota seperti Cita Yom, Pojong Gede dan sekitarnya yang beradu gaya kini menarik perhatian berbagai kalangan. Salah satunya artis kenamaan Baimuong yang sengaja mendaftarkan tajuk Cita Yom Fashion Week ke hak kekayaan intelektual atau haki. Cita Yom Fashion Week itu bisa menjadi harajukunya Indonesia ya, karena harajuku itu di Jepang. Memang Indonesia itu bisa Cita Yom Fashion Week dan baju-bajunya pun ciri khas banget dan itu kelihatan sama Paula. Akhirnya saya yang saya bilang meng-compile lidahnya menjadi besar dan akhirnya saya bilang mabonge. Baru tadi juga meeting banyak sekali ya untuk konsep segala semuanya dan kita memang nanti akan ada Cita Yom Fashion Week benerannya, di tempat yang benerannya, konsepnya lagi dibikin sama kita. Namun hal ini justru menuai hujatan dari berbagai kalangan kepada Baimuong. Selain hujatan, sindiran kepada Baimuong juga membanjiri media sosial. Seperti Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil yang menyebutkan bahwa tidak semua harus dilihat secara komersil. Dari banyaknya sindiran dan hujatan, akhirnya Baimuong memberikan klarifikasinya melalui akun media sosialnya dan menyatakan bahwa hal ini ia lakukan hanya semata-mata untuk membantu anak muda yang sering berkumpul di wilayah Sudirman tersebut menggapai mimpi-mimpi mereka. Banyak kalangan menyebutkan Cita Yom Fashion Week akan hilang jika diformalkan. Tim Liputan iNews melaporkan.